Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini ya satu persatu sebagai gambaran umum ya kita kenal sebagai suatu bidang atau disiplin keilmuan yang apa namanya ilmu-ilmu syarih itu memiliki rumpun-rumpunnya ya jadi kita bahas saya yang pertama sama rumpun ilmu Al-Quran ya kemudian nanti rumpun ilmu hadis ya rum kemudian ilmu akidah ya eh rumpun ilmu fikir ya ilmu suluk akhlak ya kemudian eh apa ilmu sejarah ya sejarah Islam ya kemudian ilmu asyarak ya Indimu logika Nah itu nanti ada banyak macamnya ya masing-masing ilmu-ilmu itu Oh ya jadi kita kuasai dulu semuanya agar ada pemahaman yang utuh ya terhadap ilmu-ilmu syarih ini Nah baru setelah itu kita bisa mengkaji ya kitab-kitab-kitabnya yang tentu sangat banyak Dan di pengenalan ini juga kita akan bahas mana ya kitab-kitab yang paling intinya Ya kitab-kitab yang direkomendasikan untuk menjadi panduan pembelajaran ya berdasarkan pengalaman dari para ulama Jadi yang digunakan oleh para ulama dari zaman ke zaman Ya yang paling bagusnya Ya dan itu sudah masyur ya populer di kalangan para ulama Jadi sebetulnya untuk memilih mana kitab yang harus kita pelajari dalam berbagai bidang ilmu syarih itu tidak sulit Ya gitu karena itu semuanya sudah dibahas oleh para ulama Ya dan dalam pembelajarannya kan nanti berjenjang Ya ada kitab-kitab ilmu syarih yang termasuk jenjang mubtadi ya jenjang dasar pemula Ya kemudian nanti setelah jenjang mubtadi bisa naik ke jenjang tawasid ya pertengahan Ya dan yang ketiga yaitu label mubtadi ya label akhir label tinggi Ya secara umum tiga jenjang itu ya pembelajaran ilmu syarih itu Nah kita coba sekarang mulai ya masuk ke rumpun yang pertama yaitu rumpun ilmu Al-Quran Kita mulai dari Al-Quran karena dia sumber yang utama yang pertama Ya karena ilmu syarih ini semuanya bersumber kepada wahyu Dan wahyu yang pertama adalah Al-Quran Ya setelah itu baru kemudian wahyu yang kedua adalah hadis Ya bagaimana para ulama Dari sejak para sahabat ya tapi dan seterusnya mengembangkan ya ilmu-ilmu ini Di makalah yang sebelumnya di makalah yang berjudul kemunculan ilmu syarih Ya itu ada pembahasan secara globalnya Itu bisa dilihat dulu disitu Ya dalam rumpun ilmu Al-Quran Ya dari segi riwayat Ya nah sebagaimana yang sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya Bahwa ilmu syarih ini kan secara umum Dibagi dua Yaitu ilmu yang berkaitan dengan riwayat Periwayatan Ya dan ilmu yang berkaitan dengan diroyah Kalau diroyah itu adalah pemahaman Ya Nah dalam rumpun ilmu Al-Quran Dari segi ilmu riwayat Ya riwayat Dan berkaitan dengan pembacaannya Lahirlah ilmu tentang kaedah ya dan cara membaca Yang disebut dengan ilmu tajwid Ya jadi ilmu tajwid itu berkaitan dengan Apa namanya Bacaan ya daripada Al-Quran Dari segi bacaannya Kaedahnya bagaimana Kaedah membaca Al-Quran itu Ya dan caranya bagaimana Nah itu kan ilmu tajwid Nah kita nanti bahas secara agak Agak rinci ya Satu persatu Tapi kita bahas secara Umum dulu ya Semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran Nah kemudian Tentang macam-macam Bacaan yang diriwayatkan Dari Rasulullah Ini juga berkaitan dengan Bacaannya juga Ya Cuman agak sedikit berbeda dengan ilmu tajwid Kalau ilmu tajwid Berkaitan dengan kaedah ya Cara pembacaan Ya Sedangkan ilmu keroat itu Ya adalah Macam-macam bacaan Macam-macam bacaan Yang diriwayatkan Dari Rasulullah S.A.W Begitu ya Walaupun Tentu Al-Quran itu kan Diriwayatkan Secara Mutawatir ya Karena Yang Disepakati Menjadi Al-Quran itu Harus Secara Mutawatir Nah cuman Kemutawatiran Al-Quran juga Diriwayatkan Dari Sahabat Oleh sahabat dari Nabi Yaitu terkadang Ada Perbedaan Dalam Beberapa Pembacaannya Itu ya Yaitu ilmu keroat Nanti kita akan lebih Berdalam lagi Ini untuk Secara Ringkasnya dulu Nah itu Berkaitan dengan Pembacaannya Jadi berkaitan dengan Pembacaan Al-Quran Ada dua ilmu Ilmu tajwid Ilmu keroat Nah ilmu keroat itu Bukan cara Melagukan Al-Quran Kadang-kadang Masyarakat kita Apa namanya Keroat itu Disangka Ilmu Ilmu Cara Melagukan Al-Quran Ada Irama Ada Makom Makomat Ya ada Makom Ros Makom Kurdi Makom Nahawan Bayati Nah itu Bukan Bukan itu Maksud dari Ilmu keroat Ya kalau itu Ilmu Makomat Dan Makomat itu Tidak hanya Untuk Al-Quran Ya kadang Untuk lagu juga Menggunakannya Nah kemudian Berkaitan dengan Tulisannya Berkaitan dengan Tulisan Al-Quran Ya Lahirlah ilmu Tentang Keadaan Huruf-hurufnya Yang disebut dengan Ilmu Rossem Ya keadaan Huruf-hurufnya Yang disebut dengan Ilmu Rossem Rossem itu artinya Tulisan Tulisan Al-Quran Jadi Bagaimana Huruf-huruf Al-Quran itu Ditulis Nah Ilmu Rossem ini Mengkaji Tentang Tulisan Al-Quran Khususnya Ya setelah Adanya Ijma Dari para Sahabat Ya penulisan Al-Quran Di zaman Usman bin Afan Makanya disebut dengan Rossem Usmani Musyad Usmani Ya Nah bagaimana Pada sahabat Ketika itu Dalam Kepemimpinan Ya Keholifan Usman bin Afan Menuliskan Al-Quran Nah dia punya Ciri khas Tersendiri Yang berbeda Penulisannya Ya Dari penulisan Kaidah penulisan Bahasa Arab Biasa Bahasa Arab Secara umum Ya Imla Imla Al-Arabi Secara umum Jadi ada Khususannya Dalam penulisannya Itu Ya Nah berkaitan Dengan Tulisan ini Juga Ada yang disebut Dengan Ilmu Dobat Jadi ada Rossem Ada Dobat Kalau Rossem itu Di jaman Sahabat Itu dengan Musab Usmani Tadi itu Kalau Dobat itu Di jaman Tami'in Dobat itu Apa Ya Dobat itu Ada dua Ada yang Berkaitan Dengan Titik Dan ada yang Berkaitan Dengan Syakal Ya Karena Di jaman Sahabat Jaman Usman Min Afan itu Musab Al-Quran Ya Huruf-hurufnya Belum ada Syakal Belum ada Titik Jangan kan Syakal Titik aja Belum ada Ya Nah nanti Baru di jaman Tabin Itu dibuat Ya Dibuat Titik Dibuat Syakal Itu di jaman Tabin Itu disebutnya Ilmu Dobat Dan ini ada Ilmunya Ada Kitab-kitab Yang ditulis oleh Para ulamanya Ya bisa dipelajari Begitu ya Walaupun Saya hanya mengenal Sedikit aja Tidak menguasai Karena ini butuh Untuk menguasai Butuh spesialisasi Syarat tersendiri Nah itu berkaitan dengan Tulisan Daripada Al-Quran Nah lalu berikutnya Dari segi Dalalah Nah ini Kalau tadi dari Sisi riwayat Artinya kan Bagaimana Bagaimana Bacaan Quran itu Diriwayatkan Dari Nabi Bagaimana Tulisan Quran itu Diriwayatkan Sejak Tadi Jaman Usman Bin Affan itu Hingga Kemudian Dengan Ilmu-ilmunya Ya ada Kaedah-kaedahnya Di sana Kita bisa Mengetahui Bagaimana Kehasan Penulisan Al-Quran itu Ya Nah Kalau sekarang Dari segi Dalalah Ya Dari segi Diroyah Kalau dari segi Diroyah Artinya Pemahaman Terhadap Al-Quran itu Yaitu Berkaitan Dengan Memahami Maknanya Lahir-lahir Mutafsir Karena kan Inti Daripada Allah Menurunkan Al-Quran itu Sebagai Hudan Sebagai Petunjuk Bagaimana Mungkin Al-Quran Bisa menjadi Petunjuk Kalau Tidak Dipahami Ya Itu Maka Rasulullah S.A.W. Bertugas Untuk Menjelaskan Al-Quran Ya Baik Penjelasan Beliau itu Secara Lafad Langsung Ada Lafad-lafad Quran Ditafsirkan Al-Nabi Khususnya Memang Yang Agak Sulit Dipahami Tetapi Secara Umum Karena Al-Quran itu Adalah Bahasa Arab Yang Fasih Ya Dan Para Sahabat Ketika Itu Mereka Bahasa Arabnya Masih Fasih Masih Murni Ya Masih Salikoh Ya Sehingga Secara Umum Mereka Dengan Mudah Memahami Maksud Daripada Ayat-ayat Al-Quran Itu Makanya Nabi Menafsirkan Lafad Al-Quran Itu Enggak Banyak Tidak Banyak Kalau Penafsiran Secara Lafad Karena Secara Umum Ketika Sahabat Disamping Al-Quran Kepada Mereka Mereka Maksud Daripada Ayat-ayat Apa Seperti Kalau Ada Yang Agak Sulit Dipahami Misalnya Jika Rasulullah Mengatakan Kepada Aisyah Men Nukisya Uzziba Ini Dalam Suhaib Buhari Siapa Yang Di Apa Namanya Dihisab Maka Dia Akan Diazab Siapa Yang Dihisab Dia Akan Diazab Siksa Neraka Lalu Aisyah Ini Istri Nabi Yang Paling Muda Tetapi Memiliki Kecerdasan Yang Luar Biasa Maka Kenapa Rasulullah Menikahi Aisyah Di Usia Yang Sangat Muda Yang Belia Ternyata Hikmahnya Aisyah Itu Punya Kecerdasan Yang Luar Biasa Yang Bisa Menampung Ilmunya Rasulullah Sallam Yang Tidak Mungkin Diketahui Oleh Para Sahabat Karena Para Sahabat Terbatas Di Luar Rumah Yang Mengetahui Keadaan Rasul Di Dalam Rumah Siapa Istri Istri Nabi Ini Butuh Kecerdasan Maka Aisyah Sangat Berperan Besar Dan Banyak Hadis Hadis Yang Direwayatkan Dengan Kecerdasannya Aisyah Kemudian Ketika Mendengar Sabda Nabi Tadi Dia Mengatakan Ya Rasulullah Bukankah Allah Mengatakan Di Dalam Al-Quran Ya Wa Amman Atau Apa Fa Amman Utiyah Kitabahu Bi Aminihi Fa Saufayuhasabuh Hisabah Yasiro Ya Itu Ada pun Orang-orang Yang Diberikan Kitabnya Ya Dengan Tangan Kanan Diterima Dengan Tangan Kanan Maka Dia Akan Dihisab Dengan Hisab Yang Mudah Bukankah Dalam Ayat Ini Orang Beriman Juga Akan Dihisab Sedangkan Tadi Kata Rasulullah Ya Setiap Orang Yang Dihisab Akan Diazab Apakah Orang Beriman Juga Akan Diazab Ini Adalah Suatu Kesulitan Kan Antara Kesulitan Di Dalam Memahami Ayat Quran Maka Ketika Itulah Rasulullah Menafsirkan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Hisab Itu Kata Rasulullah Inna Madhalikal Ardu Jadi Hisaban Yasiro Disitu Maksudnya Adalah Al-Ardu Apa Itu Yaitu Disodorkan Bukan Dihisab Secara Mana Hakiki Disodorkan Catatan Amal Orang Beriman Itu Bahwa Kamu Ya Pernah Melakukan Ini 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 Ya Tentu Orang Beriman Juga Banyak Dosa Ada Dosanya Tetapi Ketika Kemudian Disadari Oleh Orang Beriman Itu Bahwa Dia Sudah Melakukan Dosa Ini Dan Itu Tapi Karena Dia Bertobat Mohon Ampun Kepada Allah Maka Oleh Allah Dihapuskan Di catatan Amal Itu Jadi Akhirnya Dimasukkan Kedalam Surah Itu Di antara Rasulullah Menafsirkan Secara Lafan Selebihnya Beliau Menafsirkan Al-Quran Secara Makna Tidak Langsung Secara Lafan Secara Makna Bagaimana Penelapan Daripada Ayat Ini Ya Kan Karena Semua Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Atau Semua Hadis Hadis Yang Diucapkan Oleh Nabi Sebetulnya Itu Semuanya Adalah Dalam Rangka Menjelaskan Al-Quran Begitu Ya Nah Maka Para Sahabat Menerima Ilmu Rasulullah Maka 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 Nanti Ada Di antara Para Sahabat Yang Ahli Dalam Tafsir Di antara Ibnu Abbas Yang Didoakan Secara Khusus Oleh Nabi Maka Nanti Ada Murid-murid Ibnu Abbas Nanti Kita Akan Bicara Lebih Rinci Dalam Masalah Ibnu Tafsir Tapi Sekarang Ringkas Dulu Diajarkan Lagi Sampai Nanti Dimulai Penulisan Penulisan Kitab-kitab Tafsir Itu Sehingga Menjadi Disiplin Ilmu Tersendiri Ilmu Tafsir Dan Kitab-kitab Tafsir Sangat Banyak Sekali Bahkan Tidak Menutup Kemungkinan Karena Al-Quran Itu Memuat Ilmu Yang Sangat Luas Yang Tidak Akan Habis Digali Oleh Satu Zaman Jadi Ilmu Al-Quran Yang Luas Itu Tidak Cukup Hanya Digali Oleh Para Sahabat Saja Maka Generasi Berikutnya Tapi Berhak Untuk Kemudian Menggali Makna-makna Al-Quran Yang Bisa Jadi Mereka Menemukan Hikmah Pelajaran Ilmu-ilmu Yang Baru Dari Al-Quran Yang Belum Ditemukan Pada Zaman Sebelumnya Jadi Setiap Zaman Sebetulnya Membutuhkan Tafsir Baru Yang Orang Menulis Yang Menulisnya Itu Tentu Dia Harus Menerima Terlebih Dahulu Tafsir Tafsir Sebelumnya Tidak Tidak Bisa Langsung Buat Yang Baru Sedangkan Yang Lama Yang Klasik Ditinggalkan Tidak Bisa Untuk Bisa Menghasilkan Ilmu Yang Baru Itu Kan Tau Dulu Yang Lama Yang Sudah Dihasilkan Oleh Para Ulama Jangan Jangan Sampai Mengklaim Minimal Baru Padahal Ulama Sebelumnya Sudah Membahas Nah Itu Ilmu Tafsir Dalam Ilmu Tafsir Sendiri Ada Yang Metodenya Menggunakan Riwayat Jadi Tadi Dari Hadis Hadis Nabi Mana Yang Menafsirkan Ayat Baik Secara Langsung Tadi Atau Ada Kaitan Secara Maknanya Nah Yang Lebih Banyaknya Kan Justru Ada Kaitan Secara Makna Gitu Misalnya Tafsir Ilmu Kasir Itu Tafsir Sangat Banyak Sali Membuat Riwayat Riwayat Walaupun Ada Yang Lebih Banyak Lagi Lebih Fokus Lagi Kepada Riwayatan Misalnya Memsuyuti Durul Mansur Tafsir Bil Masur Cara Ada Juga Yang Ditulis Dengan Apa Diroyah Nah Ini Tidak Memperbanyak Dalam Riwayatan Jadi Lebih Kepada Diroyah Ilmu Diroyah Misalnya Digali Dengan Ilmu Bahasa Arab Ya Kan Atau Kalau Nanti Ada Yang Secara Khusus Kaitannya Dengan Hukum Tafsir Akham Mengkaji Tafsir Akham Berarti Dengan Ilmu Fikih Dengan Ilmu Sulfiki Ya kan Begitu Dan Dengan Rumpun Ilmu Fikih Sangat Banyak Sekali Jadi Dengan Secara Diroyah Atau Bahkan Bisa Juga Dengan Berbagai Ilmu Yang Lain Karena Kurannya Sangat Luas Ilmunya Ya Sampai Misalnya Ilmu Logika Ilmu Mantik Pun Bisa Digunakan Untuk Mentadaburi Makna Al-Quran Jadi Al-Quran Menyebutkan Makna Ini Bagaimana Kemudian Akal Manusia Digunakan Untuk Memahaminya Ya Sehingga Dihasilkanlah Ilmu-ilmu Daripada Ayat-ayat Baik Petunjuknya Secara Jelas Ataupun Secara Isyarat Jadi Ayat ini Mengisyaratkan Ini Ini Itu Bisa Diperdalam Lagi Kandungan Kandungan Maknanya Dengan Berbagai Ilmu Atau Bahkan Di zaman Sekarang Ketika Misalnya Sudah Berkembang Ilmu Alam Ya Ilmu Sain Teknologi Nah Itu kan Bisa Saja Ada Isyarat Isyarat Al-Quran Berkenaan Dengan Alam Ya Dengan Manusia Ya Itu Kemudian Dengan Ilmu Alam Sekarang Ya Hasil Dari Penelitian Dan Sebagainya Itu Kalau Benar Penelitiannya Dia Akan Membuktikan Kebenaran Daripada Al-Quran Dan Itu Sudah Banyak Sudah Banyak Ditulis Oleh Para Ulama Tapi Syaratnya Dia harus Paham Dulu Ilmu Syariatnya Ilmu Syariah Begitu Ya Ilmu Tafsirnya Lalu Kemudian Juga Paham Ilmu Sainnya Sehingga Dia bisa Menggabungkan Dua Ilmu Itu Ya Di antaranya Misalnya Siapa Syekhtan Tawid Itu Juga Beliau Menulis Tafsir Dari Sisi Ilmu Ilmu Sain Alam Ya Ada Oleh Orang lain Jadi Itu Nah Lalu Dari Tafsir Ini Ada Yang Metodenya Secara Umum Ya Semua Dari Al-Fatiyah Sampai Anas Tafsirkan Semua Secara Lengkap Ya Tapi Ada Juga Yang Karena Apa Namanya Ajal Yang telah Mendahuluinya Tidak Sampai Selesai Tafsir Tafsir Misalnya Tafsir Jalal 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 Itu kan Ditulis Soalnya Oleh Siapa Jalal Itu Maksudnya Apa Dua Jalal Yang Yang Pertama Jalal Udin Mahali Yang Kedua Jaludin As-Suyuti Ya kan Nah itu kan Mahali Dulu ya Tidak Salah Tapi Kemudian Tidak Sampai Selesai Meninggal Kemudian Dilanjutkan Oleh Imam As-Suyuti Jalal Udin As-Suyuti Tapi Memang Sangat Sangat Mirip Keilmuan Cara Penafsiran Itu Seakan-akan Ini Karya Satu Orang Padahal Itu Karya Dua Orang Kadang Ada Nah ada juga Penulisan Tafsir Quran Tidak Semua Ayat Quran Dipilih Tema-tema Tertentu Dan yang Paling Banyak Itu Berkaitan Dengan Hukum Sehingga Disebutlah Sebagai Ilmu Tafsir Ahkam Jadi Secara Khusus Tafsir Ahkam Hanya Berkaitan Dengan Hukum Hukum Tidak Semuanya Tidak Semua Ayat Quran Dan Para ulama Berbeda Pendapat Berapa Ayat Tafsir Apa Ayat-ayat Hukum Berkaitan Dengan Hukum Banyak Para ulama Yang menyebutkan Diantaranya Imam Gozali Dan yang lainnya Bahwa Ayat-ayat Hukum Itu Ada Jumlahnya 500 Ayat Tapi Sebetulnya Bisa jadi Lebih Juga Karena Para Ulama Fikih Mereka Mengistimbat Hukum Terkadang Tidak Selamanya Dari Ayat Hukum Secara Langsung Bahkan Bisa jadi Ayat-ayat Yang berisi Kisah Berisi Akidah Juga Kadang Bisa Diambil Kesimpulan Hukum Dari Situ Nah Apa Misalnya Yang Terkenal Tafsir Akham Kitab Kitabnya Kenal Nanti Kita Berkenalan Dengan Kitab-kitab Para ulama Di Berbagai Bidang Supaya Kita Tahu Literatur Literatur Islam Supaya Kita Tahu Agar Kita Berislam Itu Bisa Secara Ilmiah Sikap Secara Ilmiah Begitu Kalau Bersikap Secara Ilmiah Ini Ya Kita Akhirnya Tidak Akan Panatik Golongan Ya Kan Tidak Akan Panatik Kepada Apa Forma Setentu Misalnya Karena Kita Memilih Setiap Tindakan Ucapan Pendapat Itu Perdasarkan Ilmu Bukan Hanya Ikut-ikutan Saja Jadi Bukan Kata Ustadz Anu Bukan Kata Guru Bukan Kata Ini Ya Tetapi Juga Kita Mengetahui Landasan Ilmunya Nah Di Antaranya Dia Ngambil Dari Mana Dia Mempelajari Dari Mana Dari Kitab Ini Yang Penulisan Kitab-kitab Itu Tentu Tidak Hanya Sebatas Pendapat Secara Pribadi Tapi Juga Dilandasi Dengan Dalil-dalil Dengan Ujah-ujah Yang Namanya Kitab Ilmiah Itu Ya Tentu Disitu Banyak Memuat Dalil-dalil Banyak Memuat Hujah-hujahnya Begitu Ya Jadi Sekarang Kita Mulai Belajar Mengenal Literatur-literatur Islam Ya Jadi Jangan Seakan-akan Ilmu Islam Ini Kita Ketahui Misalnya Dari Usar-usar Yang Terkenal Sekarang Tersebar Video-videonya Ketika Ada Perbedaan Pendapat Seakan-akan Ini Cuma Perbedaan Antara Ustadz Anu Dengan Ustadz Anu Padahal Misalnya Perbedaan Pendapat Itu Bukan Hanya Oleh Mereka Sejak Dulu Juga Ada Perbedaan Pendapat Itu Adalah Pembahasan Lama Tema Yang Lama Nah Kalau Kita Mengerti Literaturnya Kita Akan Baca Melihat Bagaimana Ujah-ujahnya Bagaimana Tasawur Penggambaran Dari Permasalahannya Seperti apa Titip Masalahnya Bagaimana Yang Diperselisihkan Itu Itu penting Dalam Tafsir Akam Nanti Kita Akan Bahas Secara Lebih Rinci Tapi Secara Global Dulu Misalnya Ada Tafsir Akam Yang Ditulis Oleh Yang Paling Awal Ada Al-Jasos Bubakar Al-Jasos Itu Ulama Dari Madhabah Nafi Ada Ibnu Al-Arobi Ulama Di Madhab Malihi Di antaranya Dua kitab Yang terkenal Banyak yang lainnya Termasuk juga Tafsir Al-Qurtubi Walaupun Al-Qurtubi Menafsirkannya Lengkap Semuanya Tidak hanya Ayat Hukum Saja Tapi Lebih Dominan Tafsir Al-Qurtubi Itu Membahas Dari sisi Hukum Makanya Apa Nama Tafsir Al-Qurtubi Namanya Nama Aslinya Kan Bukan Tafsir Al-Qurtubi Al-Qurtubi Itu Penulisnya Nama Tafsir Al-Jami Liyah Kamil Al-Quran Kumpulan Dari Hukum Hukum Al-Quran Jadi Hukum Secara Lebih Dominan Walaupun Tentu Beliau Membahas Dari sisi Yang lainnya Juga Dan Ini Termasuk Kitab Tafsir Yang Cukup Tebal Ya Itu Mungkin Sekitar 30 Jilid Jadi Satu Jilid Itu Termasuk Kitab Tafsir Yang Tebal Nah Ibnu Kasir Juga Diantaranya Meringkas Dari Al-Qurtubi Meringkasan Meringkas Dari Al-Qurtubi Banyak Merujuk Ke situ Ya Jadi Itu Tafsir Akham Nanti Juga Ada Yang Disebut Dengan Ilmu Usul Tafsir Ya Ilmu Usul Tafsir Jadi Untuk Memahami Ilmu Tafsir Yang Sangat Luas Itu Ya Harus Mengenal Dulu Usul Seperti Apa Kaidah Kaidah Penafsiran Itu Seperti Apa Ya Kan Walaupun Di Awal Belum Secara Khusus Ya Terpisah Ilmu Usul Tafsir Secara Menyendiri Belum Ya Tetapi Ditulis Oleh Para Ulama Dimana Di Dalam Muqaddimah Kitab Tafsir Mereka Di Dalam Muqaddimah Kitab Tafsir Mereka Ilmu Usul Tafsir Ya Karena Kalau Orang Itu Menulis Kitab Itu Kan Pasti Ada Muqaddimah Dulu Langsung Usina Gitu Pasti Ayah Muqaddimah Nah Muqaddimah Itu Kan Ada Dua Ada Muqaddimah Kitab Ada Muqaddimah Ilmu Muqaddimah Tul Kitab Muqaddimah Tul Ilmi Muqaddimah Kitab Itu Maksudnya Latar Belakang Pengantar Kenapa Buku Ini Ditulis Itu Latar Belakang Dia Menulis Kitab Itu Kemudian Juga Metode Penulisannya Sistematika Penulisannya Seperti Apa Itu Namanya Muqaddimah Kitab Tapi Kalau Muqaddimah Ilmu Itu Pengantar Bagi Ilmu Yang Dibahas Di Kitab Itu Kalau Membahas Tafsir Berarti Ada Pengantar Ilmu Tafsir Nah Ini Yang Disebut Usul Tafsir Nah Rata-Rata Dalam Kitab Tafsir Kan Ada Muqaddimah Ilmu Tafsir Pengantar Ilmu Tafsir Nah Inilah Yang Disebut Usul Tafsir Seperti Tadi Al-Qurtubi Menulis Muqaddimah Ilmu Tafsir Ya Apa Namanya Ibnu Juzay Misalnya Sering Kita Gunakan Jadi Panduan Ibnu Juzay Itu Muka Demanya Sangat Bagus Ya Sistema Karena Ibnu Juzay Sangat Sistematis Karya-karya Beliau Sehingga Bagus Kita Jadikan Apa Kulikulum Panduan Dalam Pembelajaran Khusususnya Yang Sudah Kita Bahas Di kajian Online Itu Ilmu Usul Tafsir Kita Ambil Dari Muka Dima Tafsir Ibnu Juzay Tafsir Yulumi Tanjir Ya Apa Namanya Dan Berbagai Tafsir Yang Lain Tahrir Watanwir Misalnya Yang Kontemporer Mammat Tahir Bin Ashur Juga Ada Muka Dimah Termasuk Ibnu Kasir Tetapi Ibnu Kasir Itu Lebih Mirip Isi Muka Dimah Tafsir Dengan Muka Dimah Tafsir Yang Ditulis Oleh Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah Itu Tidak Menulis Kitab Tafsir Tetapi Tetapi Beliau Menulis Muka Dimah Nya Saja Muka Dimah Ini Juga Yang Terkenal Sebagai Rujukan Bagi Ilmu Sult Tafsir Dia Bisa Dikatakan Oh Ini Karya Tersendiri Dalam Ilmu Sult Tafsir Karena Beliau Nulis Muka Dimah Untuk Ilmu Tafsir Tapi Beliau Tidak Menulis Tafsir Secara Sekarang Ada Kitab Tafsir Ibnu Taimiyah Ada Cuman Bukan Hasil Artinya Bukan Hasil Beliau Menulis Secara Khusus Tafsir Tidak Tapi Itu Diambil Dari Kitab Beliau Yang Ada Dari Berbagai Kitab Beliau Diambil Ketika Beliau Membahas Ayat Ini Menafsirkan Ayat Ini Nah Dikumpulin Jadilah Tafsir Tafsir Ibnu Taimiyah Tafsirot Ibnu Taimiyah Itu ada Tapi Tidak Lengkap Tidak Semua Ayat Kur'an Hanya Sedikit Termasuk Juga Ibnu Koyim Buridnya Ya Itu Juga Tidak Menulis Secara Khusus Tafsir Tidak Berbagai Kitab Beliau Ketika Menafsirkan Ayat Ini Ya Kan Diambil Disusun Cuman Kan Tidak Lengkap Semua Ayat Ya Maka Terkenalah Mukaddimah Ibnu Taimiyah Ini Dalam Ilmu Tafsir Mukaddimah Tun Fi Usul Tafsir Itu Juga Bagus Dikaji Dalam Ilmu Usul Tafsir Disitu Beliau Menerangkan Tafsir Apakah Rasul Tadi Yang saya Bahas Tadi Ada Di Usul Tafsir Ibnu Taimiyah Apakah Rasul Allah Itu Menafsirkan Quran Secara Lafa Atau Secara Makna Yang Saya Tadi Bahas Itu Ada Di Tafsir Ibnu Temnya Juga Bagaimana Cara Terbaik Dalam Menafsirkan Al-Qurana Ini Pembahasannya Dibahas oleh Ibnu Kasir Dalam Tafsir 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 Bagaimana Untuk Kasir Murid Menafsirkan Cuman Memilih Madhab Yang Berbeda Baik Madhab Akhidah Atau Madhab Fiki Berbeda Ibnu Kasir Tapi Guru Berguru Jadi Berguru Itu Kan Tidak Harus Mengikuti Semuanya Bisa Jadi Dia Memilih Madhab Yang Berbeda Ya Tapi Ilmunya Diterima Bahkan Metode Penafsirannya Digunakan Menafsirkan Quran Dengan Quran Menafsirkan Quran Dengan Hadis Dengan Tafsiran Para sahabat Tabi'in Seterusnya Itu Jadi Itu Ilmu Sul Tafsir Nah Yang Terakhir Dalam Rumpun Ilmu Al-Quran Ya Yang Berkaitan Dengan Berbagai Wawasan Tentang Al-Quran Lahilah Ilmu Yang Disebut Dengan Ilmu Ulumul Quran Jadi Ulumul Quran Lebih Luas Lagi Cuman Tidak Membahas Isi Ayatnya Tidak Ya Tetapi Wawasan Wawasan Tentang Al-Quran Seperti Bagaimana Sejarah Turunnya Al-Quran Ya Apa Ayat Pertama Turun Misalnya Ayat Terakhir Turun Lalu Dimana Turunnya Ya Maka Ada Ayat Makiah Madaniah Begitu Ya Lalu Sejarah Penulisan Quran Tadi Semua Hal Yang Berkaitan Dengan Al-Quran Nah Maka Ini Disebut Ilmu Ulum Al-Quran Dan Kitab-kitab Yang Ditulis Oleh Para Ulama Itu Sangat Banyak Dan Yang Paling Awal Itu Kalau Tidak Salah Ditulis Oleh Seb Ibn Jauzi Kalau Tidak Salah Walaupun Bisa Dicek Lagi Nanti Ada Enggak Yang Lebih Awal Dari Beliau Yaitu Ibn Jauzi Menulis Kitab Funu Nul Afnan Fi Ulum Il Quran Ya Ibn Jauzi Nah Nanti Yang Paling Bagusnya Ulum Al-Quran Itu Kan Ada Azhar Qasih Badruddin Azhar Qasih Lalu Kemudian Disulis Oleh Imam Suyuti Kalau Badruddin Al-Jar Qasih Nama Kitabnya Al-Burhan Fi Ulum Il Quran Kalau Asyiyuti Al-Iqan Fi Ulumin Quran Itu Cukup Lengkap Ya Cukup Lengkap Nanti Disusul oleh Ulama-ulama Berikutnya Yang Terkenal Seperti Manahilul Irfan Azul Qani Itu Sangat Bagus Berkaitan Dengan Ilmu Ulum Al-Quran Ya Nah Itu Rumpun Ilmu Al-Quran Sekarang Kita Bahas Secara Lebih Lebih Spesifik Lagi Lebih Rinci Lagi Ya Karena Tadi Urutannya Tajwid Dulu Ya Kita Bahas Ilmu Tajwid Ini Spesialisasi Ustaz Jadi Dalam Membahas Ilmu Supaya Kita Paham Itu Dikenal Ya Dengan Sepuluh Muqaddimah Ilmu Sebenarnya Mabadiul Ashroh Ya Ini Sudah Menjadi Tradisi Para Ulama Ketika Membahas Ilmu Itu Untuk Mengenalnya Sebagai Pengantar Itu Harus Dibahas Dulu Sepuluh Muqaddimah Ilmu Yang disebut Mabadiul Ashroh Itu Ya Cuman Kan Mabadiul Ashroh Ini Sangat Jarang Ditulis Di Kitab Kitab Jarang Hanya Sebagian Ada Yang Menuliskan Ya Tetapi Walaupun Tidak Ada Di Kitab Kitab Itu Sudah Menjadi Tradisi Ulama Sebetulnya Sebelum Kamu Mempelajari Suatu Disiplin Ilmu Kamu Harus Mengetahui Sepuluh Muqaddimah Ilmu Dulu Nah Ini Seperti Yang Dikatakan Di Dalam Bait Nazom Yang Ditulis Oleh Ashobad Ashobad Mengatakan Mabadiukullifannin Ashroh Alhaddu Walmawdu'u Thummas Thamarah Ya Kemudian Wafadluhu Wanisbatun Walwadi Walismuristimda Duhukmusyari Masailun Falba'du Bilba'dit Tafa Waman Darul Jamiah Hajah Sharafa Itu Kata Sobat Ya Jadi Mabadiukullifannin Muqaddimah Mabadi itu Pendahuluan Pengantar Setiap Fan Fan itu Disiplin ilmu Ya Bidang Keilmuan Itu ada Sepuluh Alhadu Walmawdu'u Sumas Samara Alhadu Definisinya Apa Maudu Maudu Objek Ilmu Yang dibahasnya Apa Samaroh Buah Atau Manfaatnya Itu ya Wafadluhu Keutamaan ilmu Itu apa Wanisbatun Hubungan Dengan ilmu Lainnya Apa Ya Wafadluhu Anisbatun Walwadi Peletak Ilmu Itu Siapa Walismul Istimdadu Hukmusyari Ismu Nama Nama ilmu Itu apa Disebutnya Istimdad Pengambilan Ilmunya Dari mana Jadi Ilmu Yang lain Ya Ilmu Ilmu Yang lain Apa Yang Menjadi Bahan Penyusunannya Jadi Ilmu Ini Diambil Dari Ilmu Apa Dasar Penyusunannya Itu Namanya Istimdad Lalu Hukumnya Secara Syariat Hukum Mempelajarinya Apakah Fardu Ain Fardu Kifaya Karena Secara Umum Ilmu Ilmu Terbagi Pada Ilmu Fardu Ain Ilmu Fardu Kifaya Atau Nanti Ada Ilmu Yang Mandu Bahkan Nanti Ada Ilmu Yang Haram Seperti Musihir Secara Hukum Syariat Lalu Yang Terakhir Sepuluh Masailun Permasalahan Yang Dibahas Dalam Ilmu Itu Apa Maka Satu Sama Lain Itu Saling Mencukupi Siapa Yang Menempuh Semuanya Dia Menyandang Kemuliaan Itu Ya Kata Sobat Nah Disini Saya Bahas Sepuluh Mekodimah Ilmu Itu Untuk Ilmu Tajwinan Nanti Kita Akan Coba Bahas Semua Ilmu Tadi Itu Dengan Sepuluh Mekodimah Karena Kita Kan Ini Pembahasannya Untuk Pengantar Mengenal Man Hajj Ilmu 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 Tapi Kita Tambahkan Seperti Bagaimana Metode Pembelajarannya Seperti Apa Kitab Kitab Yang Menjadi Panduannya Itu Apa Saja Itu Kita Bahas Mengenal Kitab Kitab Ini Bisa Jadi Panjang Pembahasan Ini Sampai Berapa Pertemuan Setelah Selesai Mengenal Ilmu Sari Baru Nanti Kita Milih Mau Mempelajari Yang Mana Dulu Apakah Mau Dari Level Dasar Level Dasar Sebagiannya Sudah Kita Kaji Di Kajian Online Tapi Kalau Misalnya Mau Dikaji Lagi Secara Open Ya Misalnya Dari Level Dasar Saya Mau Bisa Langsung Ke Mendengar Oleh Tinggi Tinggal Nanti Kita Pilih Mana Dulu Yang Melih Pelajari Kitab Yang Mana Dibidang Ilmu Apa Dulu Karena Cukup Banyak Insyaallah Kita Mulai Mutajwid Nama Nama Ilmu Ini Adalah Ilmu Tajwid Nah Kebetulan Di Mukordimah Ibn Holdun Itu Tidak Dibahas Sepertinya Ilmu Tajwid Itu Beliau Langsung Membahas Ilmu Keroat Di Mukordimah Ibn Holdun Karena Kita Jadikan Rujukan Juga Mukordimah Ibn Holdun Karena Beliau Membahas Dari Keilmuan Keilmuan Bukan Hanya Ilmu Islam Bahkan Beliau Ilmu Lain Juga Dibahas Nah Yang Kita Bahas Dari Mukordimah Ibn Holdun Berkaitan Dengan Ilmu Syari Jadi Beliau Langsung Keilmu Keroat Ilmu Tajwid Kurang Dibahas Maka Disini Saya Sudah Tuliskan Di Makalah Yang Pertama Nama Namanya Ilmu Tajwid Sudah Kita Kenal Atau Disebut Juga Ilmu Ada 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 Itu Kalau Secara Bahasa Ada Apa Yaudi Itu kan Artinya Menunaikan Melaksanakan Maksudnya Adalah Melakukan Pembacaan Al-Quran Definisi Menurut Bahasa Berasa Dari Kata Jawada Yujawidu Tajwidan Ya Wazan Fa'ala Yufailu Taf'ilan Sulasi Mazidfi Bab Dua Yang kita Pelajari Yang berarti Apa Jawada Yujawidu Tajwidu Membaguskan Dan Menjadikan Sesuatu Pada Kualitas Terbaik Ya Dari Kata Jawada Yujawidu Itu kan Ada Jaudah Kata Jaudah Jaudah Itu diartikan Kualitas Kualitas Yang baik Jaudah Ya Maka Kalau Jawada Itu kan Berarti Kalau Jada Yajidu Kalau tidak Salah Jaudah Itu kan Bagus Baik Ya Kalau Kemudian Dimasukkan Ke Wajan Fa'ala Ya Kan Dengan Ada Penambahan Huruf Mazid Itu kan Maknanya Menjadi Mutadi Jadi Untuk Takdiyah Fungsinya Bagus Jadi Membaguskan Ya Membaguskan Menjadikan Suatu Pada Kualitas Terbaik Ya Atau Kata Lainnya Yang Sama Maknanya Itu Tahsin Ihkam Wal Itkon Makanya Sering Juga Kan Ilmu Tahsin Disebut Tahsin Belajar Tahsin Tahsin Belajar Tajwid Jadi Apa Bedanya Tajwid Dengan Tahsin Ya Sama Saja Karena Secara Bahasa Tahsin Membaguskan Tahsin Juga Membaguskan Itu kan Dari Kata Hassanayuhasinu Tahsinan Ya Kan Nah Itu kan Diambil Dari Hasunayasunu Hasunayasunu Kan Bagus Kalau Dimasukkan Kewajan Fa'ala Sama Tadi Untuk Takdiyah Memutadikan Bagus Jadi Membaguskan Tahsin Atau Ihkam Dari Ahkam Ayukimu Ihkaman Itkon Dari Atkon Ayukimu Itkonan Sampai Pada Puncak Kebagusan Dan Kesempurnaan Baik Itu Berupa Perkataan Maupun Perbuatan Itu Mana Secara Bahasa Nah Sedangkan Menurut Isila Ada Dua Macam Definisi Yang Pertama Secara Ilmiah Secara Ilmiah Definisinya Ma'rifatul Kawa'id Wadawabid Allati Wadu'aha Ulama Taju'id Wa'immatul Qura' Mengetahui Kaidah-kaidah Dan Do'abid Yang Diletakkan Oleh Para Ulama Taju'id Dan Para Ulama Kiro'ad Sebetulnya Para Ulama Taju'id Ulama Kiro'ad Juga Ya Karena Taju'id Itu Sebetulnya Diambil Dari Kiro'ad Juga Sebetulnya Berupa Apa Min Maharajil Hurufi Wasifatihah Maharajil Huruf Dan Sifat-sifatnya Wa'ahka Min Nun Nisakina Hukum-hukum Nun Mati Wat Tanwin Tanwin Wal Mim Nisakina Mim Mati Wal Mad Ini Contoh Diantara Pembahasannya Ya Panjang Dan Macam-macamnya Ah Wah Kami Hukum-hukumnya Wal Waqfi Wal Ibtida Berhenti Dan Memulai Kembali Wadi Kereta Ilma Tuh Awal Marbuto Tak Mab Tuh Dan Marbuto Dan Yang Lain Jadi Secara Ilmiah Depi Nisya Ilmiah Berisi Kaidah Dan Doabit Nah Apa Perbedaan Kaidah Dan Doabit Kalau Kaidah Itu Ketentuan Yang Berlaku Untuk Semua Bab Misalnya Ada Kaidah Fikih Ya Al Umuru Bimakos Sidiha Perkara Tergantung Maksud Dan Tujuannya Nah Kaidah Ini Berlaku Semua Bab Dalam Bab Sholat Ada Kaidah Ini Bab Zakat Bab Ini Semuanya Itu Namanya Kaidah Termasuk Dalam Ilmu Tajwid Nah Sedangkan Doabit Atau Dobit Doabit Jemaah Dari Dobit Ya Itu Adalah Ketentuan Yang Berlaku Pada Suatu Bab Tertentu Jadi Kalau Dobit Di Bab Tertentu Saja Berlakunya Sama Di Kaidah Fikih Juga Ada Yang Sebut Doabit Fikih Di Bab Tertentu Doabit Ini Istilah Kaidah Dan Doabit Ini Berlaku Untuk Berbagai Ilmu Disiplin Ilmu Nah Kalau Secara Amalia Itu Definisinya Itkon Wukiro Atil Quran Membaguskan Bacaan Quran Bi Roji Kuli Harfin Min Mah Roji Dengan Mengeluarkan Setiap Huruf Dari Tempat Keluarnya Mahroj Ma'ai To'ihi Disertai Memberikan Hak Kahu Haknya Wa Mustahak Kahu Dan Mustahak nya Itu Dependisinya Secara Amalia Secara Praktik Yang Yang dimaksud Dengan Hak Huruf Adalah Sifat Asli Yang Selalu Bersama Dengan Sifat Tersebut Seperti Jahar Isti'la Hamas Itu kan Tidak Lepas Sifat Sifat Itu Selalu Melekat Pada Huruf Sedangkan Mustahak Mustahak Huruf Adalah Sifat Yang Nampak Sewaktu Waktu Seperti Tafkhim Itu kan Gak selamanya Tafkhim Kadang Tarki Seperti Lafad Allah Kapan Dia Dibaca Tafkhim Allah Kapan Dia Dibaca Tarki Bismillah Ihfah Izhah Itu kan Kalau Kondisi Tertentu Saja Nun Mati Atau Tanwin Menghadapi Apa Huruf Ihfah Jadi Ihfah Huruf Izhar Jadi Izhar Ikhlab Huruf Ikhlab Itu ya Nah Maka Dalam Tajwid Itu Dipelajari Apa Mahrajul Huruf Lalu Sifat Sifat Huruf Baru Hukum Hukum Nun Mati Dan Tanwin Kan Nanti Rujukan Paling Utama Itu kan Ada Mukaddimah Al-Jazari Matan Al-Jazari Jadi Sekarang Sudah Banyak Dipelajari Sudah Mulai Dikenal Dan Memang Ini Matan Yang Sudah Masyur Kalangan Para Ulama Sejak Dulu Ini Adalah Matan Yang Sangat Bagus Itu kan Ibn Jazari Memulai Pembahasannya Dengan Mahrajul Huruf Dulu Ada Yang Nafal Jazari Kola Roji Afiro Bin Sami Muhammad Ibn Jazari Syafi'i Itu Yang Awalnya Itu Nanti Itu Muqaddimah Dulu Gitu Ya Setelah Itu Kepada Pembahasan Mahrajul Huruf Pembahasan Yang Paling Awal Dibahas Mahrajul Huruf Fisab Atta Asyar Gitu Ya Apa Lupa Lagi Saya Jangan Baca Lagi Jadi Mahrajul Huruf Itu Ada 17 Sab Atta Asyar Allah Lagi Allah Lagi Ya Taruh Mani Tabar Gitu Specialized Apa Lagi Mujazari Watan Al-Jazari Objek Ilmu Jadi Yang Dibahas Itu Apa Dalam Ilmu Tajwid Adalah Huruf-huruf Dan Kata-kata Dalam Al-Quran Dari Dari Segi Membaguskan Pengucapan Huruf-hurufnya Dan Pembacaannya Jadi Objek Ilmu Itu Apa Namanya Yang Dibahas Apa Ya Al-Quran Tajwid Itu kan Objek Ilmu Yang Dibahas Al-Quran Cuma 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 Dari Sisi Apa Nanti Yang Membedakan Dengan Ilmu Ilmu Yang Lain Karena Rumpun Al-Quran Semuanya Membahas Al-Quran Objeknya Sebenarnya Sama Rumpun Ilmu Quran Objeknya Sama Membahas Al-Quran Cuma Yang Membedakan Itu Dari Sisi Apanya Sebenarnya Tadi Sudah Saya Sebutkan Bahwa Ilmu Tajwid Ini Membahas Al-Quran Dari Sisi Apa Pembacaannya Membaguskan Pengucapan Huruf-huruf Dan Pembacaan Sebelum Membaca Ayat-ayat Itu kan Huruf-huruf Dulu Dilatih Pembacaan Sehingga Ketika Membaca Kalimat Yang Bersambung Huruf-hurufnya Itu Dijaga Pengucapan Nah Ada Juga Yang Orang Yang Menyebutkan Menyertakan Hadis Ya Namun Yang Benar Ilmu Tajwid Khusus Tuka Al-Quran Taju Ilmu Tajwid Diterapkan Khusus Kepada Al-Quran Ya Gitu Antum Jadi Antum Jadi Di Ihfakan Tapi Kalau Bahasa Arab Biasa Termasuk Hadis Kan Tidak Anta Biasa Tidak Usah Pakai Ihfa Tidak Usah Pakai Iklab Ya Nanti Repot Gitu Berbahasa Arab Berbicara Bahasa Arab Pakai Tajwid Jadi Baca Al-Quran Itu Makanya Ilmu Tajwid Itu Khusus Untuk Membaca Al-Quran Hadis Juga Tidak Perlu Kayak Ilmu Tajwid Walaupun Tadi Ada Sebagian Orang Yang Mengatakan Hadis Juga Pake Tajwid Membaca Hadis Kecuali Mungkin Maharujul Huruf Ya Kalau Maharujul Huruf Kan Tetap Dalam Bahasa Arab Biasa Juga Digunakan Ya Pembahasan Langsung Pembahasan Masail Masail Jadi Yang Dibahasnya Itu Apa Saja Pengenalan Huruf Tempat Keluar Huruf Sifat Huruf Jadi Nanti Beda Ada Maharuj Ada Sifat Kalau Hanya Maharuj Belum Jelas Gimana Cara Pembacaan Huruf Karena Di Satu Maharuj Itu Bisa Jadi Ada Beberapa Huruf Satu Maharuj Ada Beberapa Huruf Nanti Membedakannya Apa Itu Dengan Sifat Penjelasan Huruf Asli Dan Fari Sifat Asli Fari Tempat Keluarnya Yang Umum Dan Yang Fari Yang Berkaitan Dengan Wasol Dan Fasol Ya Ketika Di Wasol Bagaimana Fasol Wakab Macam Hukum 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 Mati Tanwin Mati Nun Dan Member Tasdin Gunah Hidgom Ta Dan Cara Mewakof Kannya Kalau Wakof Tamar Butoh Jadi Hal Disambung Jadi Istimdad Ilmu Ini Diambil Dari Mana Dari Al-Quran Dan Praktek Bacaan Rasulullah Yang Kemudian Disampaikan Oleh Para Sahabat Hingga Sampai Kepada Para Imam Ahli Kiruat Jadi Sebenarnya Dari Ilmu Kiruat Jadi Dari Kiruat Yang Diruatkan Dari Nabi Nabi Itu Bacanya Bagaimana Kan Itu Secara Sanat Ada Sanat Karena Ilmu Membaca Quran Ini Ilmu Talaki Yang Didengar Langsung Tidak Bisa Secara Melalui Tulisan Tidak Bisa Harus Secara Talaki Langsung Sehingga Bunyi-bunyi Dari Bacaan Ayat Seperti Apa Penisbatan Kepada Ilmu Lain Ilmu Tajwid Ini Dismati Kepada Ilmu Lain Dalam Eksar I Termasuk Penisbatan Umum Wal Khusus Min Wajin Umum Khusus Dalam Segi Tertentu Artinya Dalam Ilmu Tajwid Ada Segi Yang Merupakan Bagian Dari Ilmu Lain Seperti Pembahasan Lafad Yang Merupakan Bagian Dari Ilmu Bahasa Arab Jadi Apa Namanya Membahas Lafad Ya Lafad Lafad Makanya Nanti Kalau Orang Belajar Tajwid Ada Istilah Istilah Yang Juga Kaitannya Dengan Ilmu Bahasa Arab Jadi Istilah Dan Adab Terhadap Al-Quran Merupakan Bagian Dari Ilmu Adab Syariah Jadi Di Tajwid Juga Dipelajari Adab Membaca Al-Quran Nah Ini Juga Dalam Ilmu Adab Syariah Juga Dibahas Jadi Ada Kesamaan Dan Ada Segi-segi Yang Memang Khusus Dibahas Dalam Ilmu Tajwid Tidak Dibahas Di Ilmu Lain Seperti Kalau Membahas Huruf Itu Kan Di Ilmu Bahasa Arab Juga Yang Dibahas Makanya Para Ahli Ilmu Tajwid Juga Bersama-sama Dengan Para Ahli Ilmu Bahasa Arab Seperti Menyebutkan Mahrajul Huruf Itu Itu kan Ada Perbedaan Pendapat Ada Yang 17 Ada Yang Berapa Kan Begitu 19 Nah Itu Di Antara Yang Mengatakan Itu Adalah Ahli Bahasa Arab Halil Bin Ahmad Sibawai Kan Itu Di Dalam Ilmu Tajwid Disebutkan Pendapat Sibawai Bagaimana Pendapat Halil Bin Awana Itu Kan Ahli Ilmu Bahasa Arab Tapi Terkait Juga Dengan Ilmu Tajwid Misalnya Dalam Pembahasan Mahrajul Huruf Tadi Dia ada Kaitan Wah Manfaatnya Apa sih Mempelajari Ilmu Tajwid Dapat Adalah Dapat Membaca Al-Quran Sebagaimana Yang dirilai Allah Menjaga Kata-kata Dalam Al-Quran Dari Perubahan Karena Kalau Baca Salah Bisa Jadi Berubah Kesalahan Penulisan Penambahan Dan Serta Kesalahan Dalam Membacanya Jadi Tujuan Paling Utama Tentu Ilmu Tajwid Agar Membaca Al-Quran Secara Benar Keutamaan Ilmu Ilmu Berkaitan Langsung Dengan Ilmu Allah Dia Memiliki Keutamaan Yang Sangat Mulia Tinggi Hukum Ilmu Tajwid Ini Dibagi Dua Ada Hukum Berkaitan Dengan Mempelajarinya Dan Hukum Dalam Mengamalkannya Hukum Mempelajarinya Bagi Orang Awam Adalah Mandub Atau Sunnah Sedangkan Bagi Penuntut Ilmu Hukumnya Mempelajarinya Fardu Kifaya Sedangkan Dalam Mengamalkannya Artinya Mempraktekan Ilmu Tajwid Ketika Membaca Al-Quran Adalah Fardu Ain Ini Harus Hati-hati Setiap Orang Dituntut Untuk Menerapkan Tajwid Ketika Membaca Walaupun Dia Tidak Tahu Isilah Tidak Tahu Isilah Izhar Ihfah Tapi Ketika Membaca Al-Quran Benar Itu Wajib Kenapa Karena Jelas Perintah Allah Wala Tidil Quran Tartil Bacalah Al-Quran Tartil Ya kan Setiap Orang Wajib Membaca Al-Quran Sesuai Tajwid Ada pun Mengetahui Ilmunya Istilah-istilah Dalam Tajwid Itu Tidak Fardu Ain Bagi Penuntut Ilmu Fardu Kifaya Bagi Orang Awam Mandu Ya Orang Awam Orang Akan Kesulitan Belajari Beda Dengan Penuntut Ilmu Jadi itu Ini masih Ada Peletak Cukup Panjang Kita Cukupkan Dulu Peletak Itu Juga Membahas Sejarah Sejarah Kapan Ilmu Tajwid Disusun Lalu Para Ulamanya Kitab-kitabnya Kita Bahas Di Temuannya Kanata Ada Ada Ditanyakan Silahkan Nama Belum Nama Ilmu Tajwid Tadi Udah Dibahas Nama Ilmu Tajwid Atau Ilmu Ada Ya Terkadang Ilmu Tahsin Tapi Sebetulnya Tahsin Itu Kan Hanya Zaman Dulu Ulama Sepertinya Jarang Menyebut Istilah Ilmu Tahsin Yang Sering Mereka Sebutnya Itu Ilmu Tajwid Atau Ilmu Ada Ilmu Ada Ada Nulis Ada Nya Lupa Nggak Kepakai Ini Ilmu Ada Sebut Juga Ilmu Ada Apakah Penamaan Nama Ilmu Tajwid Itu Diambil Dari Perkataan Sahabat Yang Artif Apa Saya Dinarikan Ternal Mengartikan Tahir Ilmu Tajwid Dulu Apakah Penamaan Ilmu Tajwid Diambil Dari Sana Mungkin Bisa Jadi Bukan Muncul Nama Ingenerasi Bukan Sahabat Saya Yang Maksud Ini Muncul Iya Ketika Dikodifikasinya Bukan Dijaman Sahabat Ke Ilmu Sahabat Sebagai Yang kita Bahas Sebelumnya Itu Belum Dijaman Sahabat Itu Belum Dikodifikasi Taduin Taduin Belum Ditatuin Kalau Secara Praktik Sudah Ada Semua Sahabat Membelajar Langsung Dari Rasulullah Mereka Semua Membaca Quran Dengan Tajwid Nanti Generasi Berikutnya Ketika Karena Semakin Jauh Misalnya Generasinya Semakin Jauh Dengan Sahabat Taduin Kan Tidak Seperti Sahabat Sehingga Perlu Ilmu Itu Dikodifikasi Agar Mudah Memahaminya Walaupun Dalam Ilmu Tajwid Apa Namanya Yang Lebih Penting Kan Adalah Talak Kita Secara Langsung Lisan Penulisan Kitab-kitab Menjelaskan Kaedah Dan Sebagainya Itu Untuk Hanya Membantu Saja Pelengkap Saja Karena Pada Praktikan Walaupun Dijelaskan Gimanapun Sulit Kalau Belajar Sendiri Begitu Dari Baca Jadi Cara Ngucapin Huruf Ini Itu Gimana Itu Kan Perlu Langsung Contoh Perlu Langsung Talaki Gitu Ya Kalau Bedanya Istim 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 Mengambil Kesimpulan Nulisnya Istim Dad Istim Dad Istim Dad Berasal Dikata Madad Madadun Madadun Itu Bantuan Madadun Bantuan Artinya Ilmu Ilmu Apa Yang Membantu Lahirnya Ilmu Ini Bahkan Di Surat Al-Anfal Itu Yumid Yumid Dukum Bialfim Minal Malaikati Mada Yumid Memberi Bantuan Allah Memberi Bantuan Kepada Kalian Dengan Malaikat Sarasati Al-Anfal Malaikat 3000 Malaikat Itu Madaya Mudu Madad Itu Bantuan Istim Dad Artinya Yang Memberi Bantuan Ilmu Ilmu Lain Yang Membantu Lahirnya Ilmu Istim Dad Kalau Istim Dad Kan Begini Nulisnya Paket To Istim Dad Istim Dad Kata Nabat Karena Ini Kan Apa Wazan Istaf Allah Kan Huruf Aslin Kan Kalau Istim Dan Huruf Aslin Madada Huruf Aslin Nabat To Ini Kan Huruf Tambahan Alips Sinta Itu Huruf Tambahan Berarti Kalau Istim Berarti Nambat Baca Nambat 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 Apa Saya Lupa Lagi Secara Bahasanya Inti Sari Tolabun Nabat Nambat Karena Wazan Istaf Allah Itu Secara Keumuman Bermakna Tolab Minta Secara Keumuman Tidak Semua Itu Jadi Tolabun Nabat Istimbet Istimbet Labun Nabat Itu Kalau Tidak Salah Intisari Mencari Intisari Dari Segala Sesuatu Menyimpulkan Disimpulkan Istimbet Misalnya Istimbet Hukum Menyimpulkan Hukum Hukum Bagaimana Dari Ayat Quran Dari Hadis Pemikiran Eh Apa Berarti Sama Dengan Sama Kalau Istimbet Dengan Buah Bukan Bukan Dia Justru Istimbet Lebih Ke Prosesnya Proses Dalam Menyimpulkannya Kalau Buah Hasilnya Kalau Buah Hasilnya Kalau Hukum Baca Quran Tapi Tampak Tadi Kayak Lagi Nakuah Bagi Nakuah Biasanya Kalau Allah Alhamdulillah Yaudra Alhamdulillah Alhamdulillah Di Tanpa Tadi Alhamdulillah Alhamdulillah Apakah Boleh Ya Sebetulnya Kalau Melihat Ke Perintah Ini Ya Itu Wajib Dengan Tadi Ini Sebenarnya Tidak Boleh Ada Antum Antum Tidak 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 Secara Umum Harus Tapi Kalau Dalam Dak Tidak 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 Cek Lagi oke nanti di cek lagi apakah ada pencualian secara asal memang ya harus gitu ketika dalam ceramah juga ya baca aja sesuai tajuk baca soal tajuk itu kan enggak harus dengan langgam saja biasa baca lempongnya data tapi tajuknya kena gitu nggak harus pakai langgam cek lagi cukup ya kalau tidak lagi sekarang masih ada nanti membahas tentang peletak ya jadi mengenal sejarah penulisan ilmu tajwid insyaallah ya ulama tar kitabnya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih